Negara-negara ini waktu lobby, undang-undang mereka itu taruh di bawah meja. Baru kemudian bicara, Indonesia dikasih apa? Negara A dikasih apa? Negara B dikasih apa? Oke, kalau kamu dapat ini, kami akan kasih ini. Padahal melanggar undang-undang mereka. Selama niat kita baik, di mana salahnya kalau negara membuat itu? Tidaklah kami fairness gitu. Jadi kita harus sejajar. Jangan dibuat bahwa Indonesia itu dinikte, diatur atau enggak. Tapi kami juga comply terhadap permainan dunia itu. Boleh dong? Bisa enggak boleh? Kalau enggak, ekonomi kami stuck dong. Kenapa kita harus tidak optimis? Harus optimis. Transaksi berjalan yang ini mengendalikan ini sangat sulit sekali. Saya akan berusaha sekuat tenaga agar ini terintegrasi dan menjadi leapfrog lompatan negara kita menuju ke peradaban baru. Terima kasih telah menonton! Pada tanggal 22 November 2019, Uni Eropa meminta konsultasi dengan Indonesia mengenai berbagai tindakan mengenai bahan baku tertentu yang diperlukan untuk produksi baja tahan karat serta skema pembebasan bea masuk lintas sektor yang tergantung pada penggunaan barang impor dalam negeri. Permohonan tersebut mencakup langkah-langkah yang diduga sebagai berikut yaitu pembatasan ekspor nikel termasuk larangan ekspor yang sebenarnya persyaratan pemrosesan dalam negeri untuk nikel, biji besi, kromium, dan batu bara serta kewajiban pemasaran dalam negeri untuk produk nikel dan batu bara persyaratan perizinan ekspor untuk nikel, dan skema subsidi yang dilarang. Uni Eropa mengatakan bahwa langkah-langkah membatasi ekspor seperti yang disebutkan di atas tampaknya tidak sesuai dengan pasal 11.1 GATT 1994 Pendeknya Indonesia dinilai melakukan damping, melakukan subsidi, dan pelarangan ekspor yang tidak sesuai dengan perdagangan internasional. Hal ini pada akhirnya memicu dispute atau sengketa perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa. Dalam sekretar tersebut kemudian di akhir Desember 2022 Indonesia dinyatakan kalah oleh WTO. Kita teruskan, rugi besar kita, meskipun kita digugat. Tidak apa-apa. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan lagi ini digugat lagi, tidak apa-apa. Suruh bugati terus. Kemudian Indonesia mengajukan banding atau appeal. Dalam banding tersebut, di akhir Februari 2023 ini nampaknya WTO mempertimbangkan atau mengabulkan beberapa hal. Nampaknya, pengototan Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia mulai membuahkan hasil. Ibaratnya dalam peperangan, serangan balik Indonesia cukup mematikan dan mengenang. Tentu saja akan terjadi peperangan lebih lanjut di bulan-bulan mendatang dan kita akan saksikan bagaimana perkembangan berikutnya di pertengahan tahun hingga akhir tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.